Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua mudah-mudahan kalian semua Oh ya maka nomor apa yaitu SPD DCN kelihatan Pak bersama kan selesai kota panggang kita betul kembali pembelajaran pasang yaitu tema satu tentang tumbuhan sahabat dan kita akan belajarin tema satunya yaitu pembelajaran kecuan dan hewan Baiklah anak-anak kemudian pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tumbuhan secara vegetatif pembelajaran tumbuhan secara vegetatif digedakan menjadi dua yang pertama cara vegetatif alami yang kedua cara vegetatif buatan pembelajaran tumbuhan secara vegetatif alami adalah pembelajaran tumbuhan tanpa bantuan manusia sedangkan secara buatan yaitu dengan bantuan manusia kita akan memberikan dua contoh tentang pembelajaran tumbuhan secara alami membelajaran tumbuhan secara alami yaitu dengan beberapa cara pertama adalah dengan tunas contoh tumbuhan yang bersama biak dengan tunas diantaranya adalah pohon pisang yang kedua adalah pohon bambu tunas pohon pada pohon bambu atau bambu muda enak makan ruku ruku inilah apa-apa yang sering tadi dimanfaatkan tubuhan makanan kembangan vegetatif alami yang kedua adalah dengan cara akan tinggal tubuhan ini banyak sekali kita penuhi dalam buku dapur juga sebagai obat hebat contohnya adalah yang pertama kebualannya ratunit unit ini banyak kali dimanfaatkan baik sebagai buku dapur juga sebagai obat hebat dan untuk beberapa penyakit yang lainnya adalah bahkan dia akan ketegi sakit salami itu dengan cara undi lapi contoh yang dia akan pegasi awami dengan undi lapi salah satunya adalah bawang merah nah di dalam bawang merah ini nanti ada namanya bapak luna yang kemana dinamakan kecuali adalah pohon putih nah anak-anak itulah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak cara vegetatif alami baik kuna kuna akan tinggal dan undi lapi terlebih banyak lagi contoh-contoh berman mungkin nasibat pelajarannya akan datang setelah kalian menonton menyimak dan mengenakan material tersebut yaitu tentang membiakan tumbuhan cara vegetatif alami akan memotivasi kalian dan mengukur kemampuan kalian tersebut kerjakanlah soal-soal berikut ini sehingga kerjakanlah dengan baik dan senang ya yang luar pelajaran hari ini semoga bermanfaat di kalian dan juga kalian tetap semangat dalam belajarnya karena istilah tiada hari paspa belajar sampai jumpa pas pembelajaran yang lain semuanya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh